Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan untuk video kita kali ini yaitu latihan yang pertama, ini merupakan rangkaian dioda ya, jadi kita analisa rangkaian ini kita analisa rangkaian ini, yang disitu ada dua dioda, disini ada dua dioda, SI dan GE, untuk yang ditanyakan, maaf belum ditulis disini, yaitu berapa nilai Voutput dan ID, dalam hal ini ID ada disini ya, harus diodanya boleh anda namain apa saja, I1 juga boleh, atau ID boleh, tidak ada masalah untuk sementara kita namai ID disini ya, berapa Voutputnya dan ID langsung saja kita cek disini, yang kita lihat dulu diodanya disini, ada dioda SI, yaitu dioda silikon, bahan bakunya menggunakan silikon untuk tegangan thresholdnya, VTnya, dioda silikon, dia nilainya sama dengan 0,7 volt nah, VT1, kita buat VT1, karena ada dua dioda ya terus, yang kedua, yang sebelah kanan ini adalah dioda germanium, bahan semikondukturnya germanium ada pun tegangan thresholdnya, yaitu 0,3, kita tulis disini, VT2 sama dengan 0,3 volt oke, kita lihat arah arusnya ini, ke kanan kan ya, dia searah dengan jarum jam ID-nya searah dengan jarum jam nah, boleh disini ID atau IR disini sama saja ya, karena ini satu loop maka arus yang melewati tiap-tiap komponen ini sama jadi, boleh dinamakan ID atau IR, sudah ada disini IR ya oke, kita cari dulu yang pertama Voutput, VO nah, kita lihat ini, Voutput ini terpasang paralel dengan VR nah, bisa Anda lihat, titik disini kan Voutput sedangkan VR kan juga ada disini dan paralel, persis, tidak ada komponen lain yang paling kanan ini selain resistor nah, untuk tegangannya namanya VR jadi, nilai Voutput disini nanti sama dengan VR nah, itu dulu oke, bagaimana mencari Voutput atau VR ini sama seperti yang tadi, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua hukum Kirchhoff yang nomor dua yaitu sigma V sama dengan 0 maksudnya apa? yaitu jumlah beda potensial yang ada dalam satu loop satu loop ya, itu sama dengan 0 oke, kita langsung saja tapi sebelum itu, coba kita buat rangkaian persamaannya karena sudah ada dioda tadi ya rangkaian persamaannya dan dioda itu diganti dengan sumber tegangan seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya kita tulis disitu ada E, tetap E ya nilainya langsung kita tulis sebesar 12V sumber tegangannya terus disitu ada dioda Si sebesar 0,7 nah, ini 0,7 Vt1 0,7 ini diodanya Si terus yang kedua dioda ini plus ya plus minus jangan sampai salah plus minusnya terus ada dioda germanium nah, dia tegangannya 0,2 Vt2 sama dengan 0,3 volt selanjutnya ada VR yang mana nilai VR nantinya sama dengan Voutput VO dan ini ground kita tulis VR komponen-komponen tegangan kita tulis disini ada Voutput oke dari gambar ini dari gambar ini bisa kita lihat ya bisa kita lihat bahwasannya semuanya sudah berubah tegangan jadi kita bisa tinggal menempatkan saja tegangan apa saja yang dilewati oke kita asumsikan arusnya dia searah dengan jarum jam yang kita namakan ID atau IR juga boleh, tidak ada masalah oke yang pertama ID ini melewati Vt1 oke dia positif ya karena kena positifnya dulu Vt1 selanjutnya apa? Vt2 kena Vt2 disini kan ya nabrak Vt2 kena positifnya dulu plus minus tandanya positif Vt2 selanjutnya kena VR plusnya di atas minusnya di bawah plus VR terus minus 12 minus E atau minus 12 langsung saja ya nilai E sama dengan 12 ya kita tulis nilainya langsung biar enggak ini enggak repot nanti minus 12 apalagi enggak ada langsung kita tulis sama dengan 0 oke sampai disini jadi semua komponen-komponen tegangannya semua tegangannya sudah tertulis disini jadi langkah selanjutnya adalah kita menyederhanakan Vt1 0,7 kita tulis 0,7 Vt2 plus 0,3 plus VR VR belum diketahui disini terus minus 12 sama dengan 0 nah ini seharusnya kita jabarkan ya habis ini ya kita jumlahkan ini dulu 0,7 plus 0,3 dia 1 minus 12 berarti sama dengan dia hasilnya setelah dijumlahkan ini dengan ini minus 11 ya VR kita jabarkan langsung ya VR VR nilainya I kali R dalam hal ini ID enggak apa-apa ID kita pakai ID kali R langsung 1K minus 11 sama dengan 0 kalau seperti ini kan sudah kelihatan berarti ID kali dengan 1K sama dengan 11 jadi pindah ruas ID kali 1K ini juga sama dengan VR kan ya saya tulis lagi VR sama dengan Voutput juga sama dengan ID kali 1K nah ini nilai VR ini kan VR ya VR dia hasilnya sama dengan 11V jadi Voutputnya sudah ketemu 11V sama dengan Voutput oke jadi sudah ketemu sekarang tinggal ID nya mencari ID bagaimana nah gampang saja kita gunakan hukum OM ya karena sudah ketemu VR sama dengan ID kali 1K berdasarkan hukum OM ya sama dengan nilainya 11V jadi tinggal mencari ID saja ID yang Voutput sudah ketemu ID sama dengan 11 ini kita teruskan sehingga ketemu ID nanti per 1K 1K kita tulis 10 pangkat 3 tidak ada masalah ya nah maka jadi seperti ini ID sama dengan 11 per 10 pangkat 3 11 11 per 10 pangkat 3 jadi kalau kita tulis sama dengan 11 kali 10 pangkat minus 3 pindah ke atas jadi minus pangkatnya satuannya apa ampere atau sama dengan berapa atau sama dengan 11 mili ampere jadi Voutputnya ketemu 11 volt terus untuk ID nya ID nya atau IR sama tidak ada masalah ID atau IR juga dia ketemu 11 mili ampere ID sama dengan IR biar lebih jelas saya tulis disini ID sama dengan IR jadi seperti itu ya jadi untuk Voutputnya 11 volt terus ID nya 11 mili ampere sebenarnya gampang saja ya disini kalau cara langsung tidak ada masalah sebenarnya untuk mencari Voutput atau VR nah ini kan sama dengan VR Voutputnya kebetulan jadi disini ada tegangan 12 sumber ya sebagai sumber utama terus disini ada dioda yang membutuhkan tegangan 0,7 dan dioda yang kedua membutuhkan tegangan 0,3 tinggal mengurangkan saja 12 kurangi 0,7 kurangi 0,3 ketemunya langsung 11 volt jadi boleh seperti itu jadi untuk ID juga bisa dicari menggunakan hukum Ohm saja kalau V nya sudah ketemu dan R nya diketahui maka ID nya bisa diketahui juga jadi cara mudahnya seperti itu oke jadi sudah ketemu yang ditanyakan sekarang latihan yang nomor 2 sama dia terdapat 2 dioda disini latihan yang nomor 2 ada 2 dioda disini sumber tegangannya 12 volt terus ada 2 dioda disini yang saling berhadap-hadapan oke kalau yang tadi kan sama-sama forward nya sama-sama forward yang latihan nomor 1 kan dia searah dengan jarum jam kita lihat lagi boleh jadi yang latihan nomor 1 tadi dengan kondisi yang seperti ini terpasang seperti ini dioda 1 dan dioda 2 maka keduanya sama-sama forward nya baik SI ataupun GE ini sama-sama forward nya jadi masing-masing bisa digantikan dengan sumber tegangan dimana SI 0,7 dan GE 0,3 nah berbeda ceritanya dengan kasus yang nomor 2 ini soal latihan yang nomor 2 ini nah untuk anggap saja sumber sumber tegangannya tetap 12 anggap saja disini ada ide ide arus dioda kita kita jalankan searah dengan jarum jam oke searah dengan jarum jam idenya searah dengan jarum jam masuk ke SI yang pertama jadi dioda yang pertama ini nah dia forward oke dia forward karena ketemu anodanya dulu plus dulu terus jalan terus ke kanan ketemu dioda yang kedua SI yang kedua ini dia ketemu katoda dulu maka dalam kondisi ini kalau kita lihat maka SI yang kedua ini dia kondisinya adalah reverse kalau reverse seperti yang kemarin dia seperti saklar yang terbuka jadi seperti itu untuk yang SI ini bisa digantikan 0,7 ya kalau standarnya sesuai dengan teori kita ganti kita ganti 0,7 tetapi yang ada disini sudah gak ini karena dia reverse sudah terputus seperti saklar yang terputus jadi seperti itu kondisinya off yang ini yang ini kondisinya on yang ini off untuk sementara seperti itu untuk yang ditanyakan disini idenya idenya berapa karena ini terputus kan ya ini terputus kalau boleh saya gambarkan rangkaian penggantinya jadi seperti ini untuk yang SI pertama ini kita gantikan 0,7 atau kalau mau real yang gak ada masalah jadi disini 0,7 nah tetapi disini dia terputus ini terputus gak ada arus yang mengalir disini ada VR nah ini ini anggap saja ID nah maka ID-nya 0 ID sama dengan 0 terus bagaimana dengan Voutput disini Voutput nah untuk Voutput sama karena VR tidak dilewati arus nah VR kan sama dengan Voutput karena VR tidak dilewati arus dia juga 0 juga VR-nya 0 Voutput juga 0V jadi sama-sama 0-nya bagaimana dengan ini 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 dalam kondisi forward ya nah bagaimana dengan tegangan disini kalau sudah terputus seperti ini maka 0,7 ini jadi ceritanya kalau ini forward anggap saja real model real 0,7 volt karena ada yang terputus jalurnya disini maka dia berlaku sebagai saklar yang tertutup bukan lagi ada tegangannya jadi ini kita ganti diganti kita ganti menjadi saklar yang tertutup seperti ini jadi tidak ada tegangannya kalau kita tuliskan lagi biar paham jadi dari rangkaian ini menjadi seperti ini nah ini saklar yang tertutup nah ini saklar yang terbuka ini D1 ini D2 ini ID arusnya selanjutnya ini ada VR ini V output jadi seperti ini selanjutnya selanjutnya kalau ingin mencari disini karena D2 maka VD2 ya VD2 maka VD2 seperti yang ada di teori yang reverse maka dia tegangannya sama dengan tegangan sumber yaitu VD2 kalau kita mau mencari VD2 VD2 sama dengan 12 volt jadi ada di teori analisa yang reverse itu seperti apa ya sama dengan ini jadi karena sekali ada yang terputus maka semuanya D1 ini yang awalnya secara normal dia sebagai sumber tegangan yaitu 0,7 dia ditulis yang ini seperti ini jadi seperti saklar yang tertutup jadi seperti itu ya jadi ID nya 0 karena terputus V output nya 0 karena gak ada arus yang ngalir di VR dan VD2 sama dengan 12 volt kalau kita ukur dengan AVO di titik ini dan ini ini plus ini minus maka hasilnya 12 volt yaitu sama dengan tegangan sumber ini sama sama nilainya sama jadi seperti itu jadi gak perlu perhitungan terlalu panjang kita lihat kita analisa apakah semuanya forward atau ada salah satu yang reverse atau kedua aja reverse kalau sudah reverse berarti dia sama seperti saklar yang terbuka yaitu rangkaiannya sudah terputus gak ada loopnya lagi arus gak bisa ngalir disitu maka kalau pengen dicari arus ya arusnya sama dengan 0 karena gak ada arus yang ngalir alasannya kenapa? karena terputus selanjutnya kalau ditanyakan V output atau VR maka kita lihat apakah ada aliran arus kalau gak ada aliran arus dalam hal ini gak ada aliran arusnya ya jadi dia tegangan outputnya atau VRnya VRnya dia hasilnya 0 ini hasilnya 0 disini karena gak ada aliran arusnya dan VD2 umpamanya ini ditanyakan juga VD2 kita lihat oh VD2 itu berarti bagian yang terputus tadi bagian yang off dioda yang off tadi maka dia seperti saklar yang terbuka jika kita ukur dengan AVO maka tegangan DVD2 sama dengan tegangan sumber jadi seperti itu oke untuk pembahasan latihan 1 dan latihan 2 kita cukupkan disini selanjutnya adalah latihan yang ketiga akan kita bahas pada video selanjutnya terima kasih Sampai jumpa